Halo teman-teman, selamat datang kembali Kali ini kita masuk ke Wikling News Udah pake news sekarang ya Jadi kita berbicara tentang PS5 Ini diambil dari League Dan gue harap kita bisa ambil semua info ini Seperti Assault Bay Dengan garam salat, tentu saja Dan... Wikling News sudah berada FUTURE OF GAMING Sebagai end user yang mungkin Gak spesifik di mesinnya Gitu ya How to performnya Taman kita hanya fokus di hasil akhirnya Itu kita gak Gak tertarik nonton itu Nah disini mungkin di 4 Juni ini Kita mungkin bakal dikasih Apa sih game-gamenya Dan tentunya berita ini tuh gak apa ya Langsung ada leaknya guys Kita... Jadi kalo gak ada leaknya tuh kayak kurang ya Jadi kita bisa langsung liat leaknya Bisa kalian liat disini Ini... Gue taruh di bawah ya Dan... Apa aja sih berita yang kita dapet di leak ini nih Expect Ray tracing performance To be over 40% better than Xbox Kalo lu udah liat performanya Xbox Dari segi tera flop itu Kita kalah ya Jadi PS4 itu udah kalah sama Xbox Xbox One X Nah PS5 tuh Kalian kalah juga sama Xbox Kulkas itu Apa sih namanya X X X Ss Susah libutin ya X Xbox Series X Oke Untuk orang yang... Kagap nih Susah nomor X Series X X SX asek designs jadi Wah Nah lalu competed Lo kalo Gue gak mau bahas technique Karena Itu nanti ada di gambar Lo bisa liat bahwa 40% better Kok bisa ya padahal teraflop dan ininya tuh kalah ya PS5 tapi kok bisa lebih besar expect ray tracing performance to be over 40% better than Xbox interesting ya kemudian PS5 design is ugly and the box is huge jadi temen-temen PS4 nih ya anak-anak PS4 atau anak-anak konsol anak-anak PS yang kemarin ngecengin desainnya Xbox yang kayak kulkas jadi memesnya tuh banyak banget beredar di luaran kalau Xbox ini kayak kulkas kayak pemanggang kayak buat kayak mini PC kayak buat ganjel pintu kayak buat bantal tidur kayak buat pokoknya banyak banget memesnya kalian harus menelan luda sendiri ya karena PS5 design kalau dari leak ini bilangnya ugly and it's huge sebesar apa? jangan-jangan mirip lagi kayak kalau ini kulkas mungkin ini kayak kompor enggak juga oke lanjut ke leak berikutnya console heat dissipation is amazing console is super quiet hmm ini mungkin jawaban dari PS4 Pro yang namanya jet black lo tau PS4 itu kan PS4 Pro itu julukan the jet black PS4 warnanya jet black sebenernya itu bukan dari warnanya tapi dari bunyi mesin yang kayak jet makanya disebut jet black enggak ya anjay jadi jangan-jangan mesinnya kan gede nih guys ya jadi gede itu karena dia ngasih tambahan cooling ya cooling system udah mirip-mirip kayak PC ya jadi udah kayak mau mendekati high-end gaming rig ya kalau di PC karena janjinya itu kan ray tracing 4K 60fps yang dimana di PC aja itu udah high-end gaming banget RTX 2080 Ti i9 generasi ke 9 harganya di atas 35 juta lebih belum sama monitor 4G nya belum sama yang lain ya intinya gocap deh harganya kalau dibanding dengan PS5 udah gak masuk akal harganya udah pasti mahal deh pokoknya kalau PC yang bisa jalanin 4K 60fps lalu DualSense is great haptics are great and better life is incredible kalau lu tau DualSense is great itu karena kalau lu main game itu kan geter kalau di PS4 namanya DualShock DualShock ini kan cuman geter kayak ya biasa lah ya kalau DualSense ini lu bisa menyesuaikan dengan game kalau misalnya lu jalan misalnya lu main game apa nanti open misalnya Assassin's Creed Valhalla misalnya di PS5 itu lu jalan di salju atau di jalan yang berlumpur nanti itu gerakannya akan lebih lambat daripada jalan di rumput biasa nanti geternya beda atau kalau lu main nanti Horizon Zero Down 2 atau HZD 2 ini yang di PS5 eksklusif ketika lu narik panah bow itu akan ngerasa geternya beda jadi semakin berat semakin apa itu yang berangkat dari situ DualSense dan kalau kata leak nya DualSense is great haptics are great and battle lives incredible jadi kalau lu yang kemarin komplain tick PS itu sampah banget cuma bisa 4 jam mungkin ini bisa 2 minggu ya enggak enggak ya lalu yang lainnya dashboard is super impressive and revolutionary oke dashboard jadi kalau lu liat UI nya user interface PS4 yang kalau lu liat kayak biasa nah kalau disini gue enggak tahu ya gue enggak berusaha nyari leak nya karena disini leak nya enggak ada yang menurut gue enggak ada yang itu semuanya fan made lalu Tempest Engine is crazy good Tempest Engine jadi ada disini what is the Tempest Engine in PS5 kalau gue baca sekelebat jadi intinya ini ada sedikit hubungan dengan audio 3D jadi Tempest Engine ini adalah chip yang ada di AMD Navi nya PS5 besok jadi buat membantu munculin 3D Audio Technology that's really hard to understand maybe jadi apa sih 3D Audio itu how will 3D Audio work in PS5 games kalau misalnya suaranya tuh crystal clear di audio 3D ini lebih lebih clear lagi it's a simple term 3D Audio is technique that makes sounds appear to be coming from all around you all around you ini kayak lu nonton di bioskop kayak Dolby surround sound yang lu liat di iklan bioskop itu all around you that's jadi dia kayak mengelilingi lu jadi lu bisa jangan-jangan nih kentut aja kadenggeran gitu kan karena saking crystal clear-nya suara itu sampe suara kersek-kersek klakson motor di luar itu kayak jelas banget gitu jadi gua lagi main mabar sama temen dia kentut ada ada tukang apa es krim lewat es krim lewat tukang roti tan ek tujuan lewat itu kedengeran semua jadi itu luar biasa banget gitu gua pake gua pernah nyoba headset itu tuh udah keren banget dan ini diimplementasikan di PS5 sebagai 3D audionya lu bayangin bermain game sekarang lu udah kayaknya masih pake headset ya kalau buat dengerin ini karena surround sound jadi lu main game FPS kompetitif COD-MW COD-COD atau battlefield lu lebih denger lagi surround sound footstep dan segala macem jangan-jangan lu nafas aja karakter orang nafas itu lewat lu bisa denger gitu jangan-jangan itu mungkin sedikit dari Tempest Engine still targeting November 2020 jadi tetep targetnya si PS5 ini rilis di 2020 yang dimana September itu ada Cyberpunk 77 guys Cyberpunk 2077 jadi gue sebenernya bingung ya memainin itu di PC apa di PS5 dan jangan salah PS5 sudah ngasih bocoran kalau ada backward compatibility jadi lu jangan khawatir untuk game yang rilis setelah Juli 2020 ini Sony udah kayak ngasih instruksi bukan ngisi instruksi ya lebih ke eh developer lu pokoknya game lu yang rilis setelah Juli ini optimisasinya sekalian di PS5 jadi misalnya ada Ghost of Tsushima kan Juli ini ya 17 nah game-game yang yang rilis Juli dan setelahnya nih setelahnya di 2020 ini sudah harus bikin auto optimisasi di PS5 jadi lu gak perlu beli kaset Ghost of Tsushima di PS5 lagi ketika lu udah punya PS4 udah beli di PS4 ini kan sangat-sangat bagus ya dan Cyberpunk 2077 udah kasih state dari si DPR-nya kalau lu ketika udah beli game ini di Xbox atau di PS4 lu tidak akan dikenakan tambahan biaya untuk main di PS5 atau di next console generation jadi udah auto optimisasi PS4 is bigger better than even was jadi ada studio-studio baru yang akan dijadikan sebagai kerjasama atau mungkin first party-nya Sony gue gak tau ini gamenya bakal apa cuman Sony udah ngasih state bukan sudah ya ini leak-nya sih katanya bakal banyak kerjasama untuk first party tentunya eksklusif nih ya kan oke ini yang mungkin yang berita yang menurut gue udah harus paling kita terima dengan pinch of salt atau grain of salt jadi harganya 499 USD guys atau 7 jutaan rupiah yang belum pajak belum scalper belum pengepul belum pihak 1 pihak 2 dan temen-temennya sampe Indonesia eh mungkin aja belasan juta gitu gue gak tau gue gak tau tapi harganya 499 untuk kita yang beli PS4 pertama harganya juga sama kayak gitu gue langsung take ini sebagai bercanda kali ya gitu apalagi PS5 menggunakan customized SSD yang katanya Sony itu lebih cepat daripada SSD pasaran nih ya lu lu bayangin aja SSD pasaran nih jadinya gue tadinya awalnya ngira ini bakal kayak PS Vita ya jadi PS Vita itu kayak dedicated memory card nah yang kita takutin pertama kali denger PS4 menggunakan customized SSD ini itu dedicated SSD jadi kalau lu gak pake SSD itu lu gak bisa main lu gak bisa jalanin game lu gitu kudu pake kudu wajib farduain pake SSD itu nah akhirnya Sony ngasih statement bahwa PS5 punya slot lagi yang lu bisa menggunakan intinya gampangnya lu bisa colok SSD di pasaran deh yang udah ada di pasaran lu colok ke PS5 tapi ada tapinya tidak tidak sekencang SSD buatan atau SSD khusus atau SSD dedicated SSD dari PS5 dari Sony jadi kayak pasif agresif gitu take it with the grain of salt lalu ada multiple games from second party studios for launch window and beyond jadi nanti PS5 ini rilis bukan tanpa game kayak yang kita bayangin wah PS5 baru rilis nih gamenya belum ada masih dikit tenang aja kita akan apa linknya bilang akan ada game dari second party yang rilis saat itu for launch window berarti PS5 rilis November katanya akan berbarengan dengan gamenya itu kemudian Naughty Dog and Santa Monica will announce new games already lu Santa Monica lu tau ya God of War yang GoT 2018 dan tentunya Naughty Dog yang lu tau lagi besok Juni ini mungkin berapa minggu lagi ya 2 mingguan atau 3 minggu lagi nih lu bisa main The Last of Us 2 yang tentunya menebar sangat menebar kontroversi nih dan katanya juga udah mau dicekal di Middle East udah kali dicekal ya gak bisa gak bisa rilis dan bersiap-siap group PS4 atau forum PS4 anda jadi kolom anti-LBGT dan temen-temennya itu terserah kalian ya jadi kemarin group PS4 rame karena bahas LBGT-nya bukan bahas gamenya gitu entahlah apa yang ada di pikiran mereka kemudian HZD2 guys Horizon Zero Dawn 2 is super impressive graphically no one is ready really mind-blowing visuals jadi akan ditarget di early 2021 mungkin ini sama kayak rilisnya HZD pertama ya itu gue inget banget Februari kalau gak salah Februari 2017 ya di quarter pertama 2021 akan rilis HZD2 dan dia kayak exaggerating no one is ready really mind-blowing visuals oke HZD1 gue akui itu adalah game PS4 yang gue main dan optimisasinya tuh sangat smooth banget bahkan 30 fps di TV 4K itu rasanya tuh smooth banget gak kayak 30 fps di PC guys jadi sangat-sangat optimal banget gitu untuk mesin ukuran mesin 2013 mainin game seberat itu dan se-immersive itu bisa jalan run dengan apa ya kalau kalau gue menurut gue sangat flawless enggak tapi mengingat mesinnya kayak gitu bisa jalan kayak gitu tuh udah sangat apa ya awesome banget keren kemudian Spider-Man 2 teaser and new Marvel games will be announced jadi akan ada game Spider-Man lagi kalau lo main kemarin Spider-Man 2018 ya dan gue udah pelatin game Spider-Man itu 2 mingguan 3 minggu setelah rilis cepat ya dan itu bener-bener apa ya open world yang tidak bikin lo jenuh kalau gue kalau gue bilang itu sebagai tiring games ya maksudnya ketika gue main game open world itu akan sangat jenuh ketika terlalu banyak misi side quest yang hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan main mission contohnya mungkin gue bisa bilang Assassin's Creed Odyssey itu sangat-sangat tiring kalau lo gak fokus sama gamenya lo akan akan apa akan cepat capek gitu nah Spider-Man ini gue gak menemukan itu karena gue main game open world itu udah terlalu banyak sampai ketika gue bikin gue plat itu gue platin tropi di PS4 itu gue harus istirahat lo percaya gak burn out gue main game open world dan PS Marvel Spider-Man PS4 kemarin itu bikin gue apa ya enjoy jadi tidak dragging untuk cepat selesai walaupun gamenya sebentar gitu my mission sebentar dan enak dan dua game racing guys GT7 Grand Turismo dan GT7 is real and amazing and the other one is incredible fictional futuristic racing game satu game lagi yang futuristik lo jadi jangan pikir ini bakal jadi Forza Horizon bukan mungkin IP baru ya di PS5 kita akan tunggu lagi kemudian Silent Hill is real guys lihat Silent Hill is real ini ya lihat ini Silent Hill guys gue gak tau yang direct ini mungkin Kojima gue juga gak tau nih katanya sih Kojima berturut serta apa ya menggarap Silent Hill ini ah jumpscare ah fuck man 20 20 Silent Hill PS5 anjay jumpscare itu orang telanjang dan ini berita terakhir Sony will announce bukan berita terakhir ini leak terakhirnya Sony will announce more gaming coming to PC ah ini yang mungkin kalian gak pengen denger ya jadi bakal ada game-game yang mungkin udah gak eksklusif lagi di kita jadi kita serahkan ke PC gitu buat ambil alih siapa tau masih cuan gitu kan Sony will announce more games coming to PC Dream, The Last Guardian, Gravity Rush, and Grand Turismo and more be prepared ini kayak ancaman ya jadi buat kalian yang mungkin agak-agak fanboy dengan PS4 atau dengan PlayStation sabar dulu jangan keburu emosi kalau game eksklusifnya dirilis ke PC PS4 mau ngasih anak-anak PC supaya ngasih teaser bahwa ini loh game eksklusif game konsol PS PlayStation nih lo mau beli gak nih nanti di PS5 nih jadi intinya menarik perhatian anak-anak PC supaya beli PS5 atau keduanya Sony kan jualnya ini kan katanya di 499 nih jual konsol PS5 butuh duit dong ya kan developer-developer juga butuh duit dong buat makan karena game eksklusif single player tuh kalau buat gue ya repetisinya tuh apa ya gak sebesar ketika ada multiplayer-nya jadi multiplayer yang ada single campaign-nya itu sama multiplayer itu gue rasa napasnya lebih panjang kenapa? ada orang-orang yang udah tamat single player tidak mau rap tidak mau second play through gitu udah gak mau dia nyobain multiplayer-nya atau enggak ada temen-temen main Uncharted 4 udah tamat nih misinya lo main multiplayer sama temen gitu repetisinya tuh lebih banyak jadi napas game itu banyak pemainnya tuh tetap terjaga gitu itu aja leak-nya jadi semoga kalian bisa nerima ini dengan tadi yang gue bilang take it with a grain of salt kita salty aja kita ambil ini sebagai bumbu-bumbu untuk hype train PS5 mungkin itu weeklings news yang cukup lama ya dan itu aja weeklings news tentang PS5 kedepannya tungguin aja di tanggal 4 Juni jam 3 pagi men begadang oke weeklings casual sign up and see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.